Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Seorang nenek di Kabupaten Tuban nekat melepas seluruh pakaiannya saat mediasi kasus dugaan penyerobotan tanah di kantor pengadilan negeri setempat. Aksi tersebut sempat rekam kamera pengunjung dan viral di media sosial. Sari Pah, 77 tahun, warga desa Tobo, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban nekat melepas seluruh pakaiannya dan berlari sambil berteriak meminta tolong kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di alaman kantor pengadilan negeri Tuban pada Senin siang kemarin. Aksinya itu sempat rekam kamera pengunjung yang datang dan viral di media sosial. Dalam video, Sari Pah keluar dari ruang mediasi sambil melepas seluruh pakaian yang dikenakannya. Sari Pah juga berlari-lari di halaman kantor pengadilan negeri Tuban sambil berteriak meminta pertolongan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Diketahui, nenek satu anak ini digugat saudara Afton Avianto, warga Kabupaten Tulung Agung, atas kasus dugaan penyerebotan tanah seluas 2 hektare di desa setempat. Beruntung, aksi Sari Pah segera diredam oleh cucu dan menantunya, serta memintanya untuk segera mengenakan pakaian yang ia lepas. Saat ditemui di kediamannya, Sari Pah mengaku nekat melakukan aksi tersebut lantaran merasa takut dan bingung atas tanah yang kini disengitakan orang lain. Padahal, tanah tinggalan orang tuanya tersebut telah ia garap sejak puluhan tahun silam. Suruh masuk ruangan untuk sidang gitu? Sidang, sidang ini saya badur-dur agak sidang juga. Aku saya biasa mabut kok, aku ngomong-ngomong saja dulu. Dari jam berapa mbak datang ke sana? Jam 10. Jam 10 sampai? Sampai? Sampai 1 ya. Terus itu di dalam disuruh apa aja mbak? Yang juru mbak Sopo ya mbak? Juru mbak Sopo ya mbak. Aku juga enggak ngomong saja. Akhirnya terus dikonsap jari. Cap jempol aja. Terus jenengan batang purun. Terus medal ini aku melayu. Iya, nggak ngomong. Saking budek ya adikku. Aku mau di pedal kegelam aja. Kalo dikonsap ini kegelam aku. Nah kok sampai nyeluk Pak Jokowi ya? Eh, aku kayak biar Jokowi sih tak coblos juga. Sama ini ya Presiden. Sama ini juga tak coblos. Aku juga... Nyebut. Nyebut. Nyebut Presiden. Nyebut Presiden. Pak Presiden! Aku nyuk tolong aku buat upadik kroyak uang Pak Presiden. Ralu mongsa aku ralu mongsa atol. Aku yang mungkin mungkin namanya betapa. Aku kita buat bengdiri sore. Mungkin tulisan. Oh ini pengadilan. Sebelum aksi itu terjadi, kedua belah pihak tengah menjalani sidang pertama di pengadilan negeri Tuban. Kala itu Majelis Hakim tengah berusaha untuk memediasi kedua belah pihak agar menemukan titik damai. Namun proses mediasi harus dihentikan lantaran atas insiden tersebut. Juru bicara pengadilan negeri Tuban, Rizky Zanuar, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran tergugat terguncang psikologisnya. Lantaran masih awam dan merasa panik. Itu adalah perkara dengan nomor register 31 PDTG 2024 PNTBN antara penggugat Afton ya yang sebagai tergugat adalah Ibu Sarifah kalau nggak salah. Dan satu orang lagi. Nah itu dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum. Jadi ini masih proses hakim untuk mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan daripada PERMA nomor 1 tahun 2016 itu wajib untuk mendamaikan para pihak dulu sebelum memasuki pokok perkara seperti itu. Nanti kita lihat perkembangannya apabila memang sudah ada titik temu atau perdamaian, maka perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan seperti itu ya. Tapi nanti kita lihat perkembangannya karena masih proses ini. Ini banyak sampai nekat keluar itu karena bingung atau seperti apa? Ya itu apa ya? Suatu hal yang katakanlah dinamika ya biasa dalam perang-perangkara seperti itu ya mungkin juga karena pengaruh psikologi juga kan karena mungkin masyarakat awam juga ada mungkin dia juga panik atau seperti apa saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas dari kami sendiri dari pengadilan itu juga artinya cukup sigap lah untuk menyelesaikan itu kemudian dari pihak keluarganya juga langsung menenangkan daripada ibu tersebut. Sementara itu hingga berita ini ditulis pihak penggugat masih belum mau memberikan komentar terkait gugatan dan persoalan sengketa tanah tersebut. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.